Intro Sefaya Antum mempunyai landasan iman yang kuat dan tebal. Anda mau kasih nasihat buat Antum. Antum kalo jadi santri jangan cuma ikut kegiatan yang asik-asiknya doang. Waktunya makan, Antum dateng. Waktunya sholat wajib. Antum males-malesan. Waktunya main musik tapi kagak diundang. Antum dateng, nyelonong, main ikut-ikutan. Tapi waktunya pengajian, Antum umfet-umfetan. Antum jadi santri jangan numpang identitas doang. Ana sebagai santri paling senior di sini. Ana berkewajiban memberikan Antum pencerahan kenafe. Karena Antum mempunyai jiwa yang gelap bulita. Cepetan taubat. Taubat nasuhah. Supaya umur Antum panjang. Ikutin jejak Ana sebagai orang yang paling soleh di sini. Antum harus rajin sholat. Karena orang itu tidak suka sholat. Kalo mati masuknya kagak ke surga. Melainkan neraka. Melainkan neraka. Melainkan neraka. Melainkan neraka. Hei. 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 Bagus kan? Ceramana ke diri. Sampai kagak kuat dia mendengar yang nafek. Ana fanas. Mendengarkan suara-suara. Ana fanas. Dalamnya syaitun. Syaitun dan syaitun. Eh bang. Bagus dimananya bang. Bang Faruk tuh bukan cerama tapi ngomel-ngomel doang. Nih dan niat ngejahatin perasaan orang. Ya Allah.